musik yo hola what's up bestie go ritme balik lagi dengan gue go razor dan di video kali ini tanggal 18 September 2023 ya gue mau melihat update terbaru ya kondisi rumah ibu Imelda sekarang dan katanya rumah ibu Imelda sekarang sedang dibersihkan atau dirapikan oleh sebuah yayasan dari yayasannya Pak Acep oke langsung saja let's go ini banyak barang-barang yang sudah di digus-gugus ya teman-teman lihat langsung juga wow siap saya mau nanya mantap tang ini dari apa ini maksudnya dari yayasan atau gimana ya saya dari rekannya Pak Haji Haceng yayasan dan Rizky berbagi kasih berarti melakukan pengerjaan ini dibantu oleh yayasan yayasan Rizky berbagi berbagi kasih Pak Acep ya Pak Haji Haceng banyak lah banyak tas-tasnya teman-teman dan nah dulu kan pernah ada apa ya cerita ya mungkin dari Pak Haji Haceng atau apa kalau katanya ada sekor ular iya ular pasti banyak bersarang di sini masih banyak sampahnya kan mumpuk sampai atas sampai nanti dua oh sampai kedua iya teman-teman ular ada ular ada ada ular mari kesana taunya dari mana ini dari sampah ini ya mungkin dari luar masuk kan ini cepat sampah kan kalau ular kan pastilah masuk itu ularnya ular apa sih cuma ada ular biasa sih bukan berbisa gitu ular biasa lah yang ditakutkan itu ular berbisa makanya ini anak-anak hati-hati kerjanya takutnya saya takutnya ada bisa telfon bisa bisa jadi dari atas bisa jadi ini bisa jadi tapi yang ditemukan sini barang-barang apa aja handphone tadi ketemu lagi sama mas ekok handphone ketemu handphone dapet handphone dua handphone jadul jadul kemungkinan masih ada barang juga di bagian belakang itu masih banyak masih banyak sebanyak ya yang belum disortir mas mas kecoak ini dulunya pak kasih apa sih kamar kali ya iya kamar kamar siapa ini dulunya mas melda di belakang itu ada ruangan lagi tuh ada ruangan lagi ke atas lagi ada masih ada tapi itu kamar apa gimana itu iya di atas tempat jemuran sama kamar lagi kamar lagi iya nah ini terimakasih terimakasih untuk yayasan apa itu deh rezeki berbagi kasih rezeki berbagi kasih Pak Haji Acing yang sudah membantu ya dengan kita merapikan atau memberikan rumahnya Ibu Emerda berarti ini tim dari yayasan rezeki berbagi kasih rezeki berbagi kasih Pak Haji Acing Pak Haji Acing mudah-mudahan yayasannya bisa semakin besar amin dan banyak orang yang terbantu amin amin dan apa semua tim-timnya dilancarkan kehatan dan risiknya nah ini saya suka ke ruangan ya yang dikontok-kontok itu barang berapa? ada kamera tuh ada kamera ada kamera ada kamera bentar ada kamera teman-teman ini ini baunya sudah ini ya sudah jadi kesehatan ya jadi rumah ini udah berapa kali dibersihkan minum denger-denger udah empat kali sampai lima kali kalau pengguna itu adalah orang gindeng atau perak ya ini saya nemu kamera tuh ini ada tas ini tas ini ini tas tas mahal ini mon blank mereka juga teman-teman jadi waduh berangkas itu ada uang ini mereka yang keren ini mon blank ini ada uangnya gak ada uangnya gak ada uangnya banyak teman-teman ini tas mon blank ini mon blank ini asli ini sih kayak pesulap ini tas mon blank ini tas mon blank teman-teman ini ori ini mon blank ori coba lihat nama karini sebentar temukan ngerti barang ini ya mon blank ori bener membiang ori kan oh iya membiang ori kan oh iya ini ori kan klobonya nempel iya coba kak karini orang diperiksa oh iya ini masli memang kita sepeninggulan orang saya zaman dulu kak iya mungkin ya ini mungkin zaman dulu tuh masih 3 sampai 4 jutaan ya iya tahun-tahun 90an nih kak oh oh ih sebesar nih masih pakai nih kulitnya ini iya segera ini masih layak iya cuman butuh reparasi jadi dibersihkan ada isinya kak bersih nih mah ada isinya tapi ini asli karena ini logonya pertama ini iya logonya nih nah udah di dalam nah kalau tas tas kayak gini mending disimpenin aja kak enggak mau aku ya aja bawah nih jangan ah seperti ini asli ini mon blank kalau ini nah ini teman-teman teman-teman oke teman-teman jadi hari ini gua menyapu dulu ya oke gua kompersikan ini teman-teman teman-teman ini tanah-tanahnya tuh lengket banget ini di lantai ini dilihat banget barang-barangnya ya tuh teman-teman teman-teman ini mah ini anaknya saya makan jeprek yuuu ya jadi teman-teman jadi tadi aku juga memang sebagian membawa paket ayam jeprek yuuu iya ini tebal banget ya teman-teman tanahnya ini tebal banget mak kan tanahnya tebal banget disini iya emang ini udah bertahun-tahun kali ya ini tebal banget hampir ya terut saya udah bunyi nih perut saya juga udah bunyi nih yuk makan makan perut saya ini aku yang ngapain sih karena produknya itu ini ini kira kan kenang ini nempel itu kan mas terut saya udah bunyi itu mungkin bertahun-tahun itu kan mas masih banyak orang aja masih ya masih banyak bagiannya oke thank you jangan pedis ya udah dipedisnya semuanya oh iya Pak Eko ha cobain Pak Eko ini bantuin nyantarin tuh hahaha disana ada apa aja Pak Eko ngeri ancang ular ular apa ular kadut pokoknya disitu udah punya ular mas ya itu lain hahaha ini suasanya kesel iya iya tanahnya udah buat tahun-tahun ini iya apaan tuh tanah ini botongnya mana ini iya botong sini ini ini iya hari-hari jam tujuh jadi ini gila jam baik bang baik tuh panasnya lengket banget cuy temen-temen jalan-jalan jalan jalan atuh pokoknya lengket banget temen-temen ah itu bosor-bosor ya itu 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 oke ada kawajengking ya oke 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 kesempat kesempatan dulu jingking banyak waduh yuk wuh mana kak tanahnya itu kenapa ya bisa padat di lantai bisa lengket di lantai mungkin karena ini karena kan dia bawain barang sampah ya nah kan kalau sampah ini sebesar-sebesar sampah pasti ada tanah-tanah dan lain-lain kan nah mungkin tanahnya itu lumpuk-lumpuk-lumpuk akhirnya begitu lah banyak banget kan tanahnya kan banyak banget gitu kan kalau tanah yang itu mungkin bertahun-tahun kali ya ya udah pasti lah ini lengket banget di lak lengket banget ya ya ini PR banget nih buat kita semua jadi disapu juga susah 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 kan warnanya kayak yang pakai lem ini eh btw kamu udah ke atas belum takut nih ke atas lah belum berani kenapa bareng sama kak Dian tuh kalau ada ular ya sih itu PRnya belum berani belum berani banyak tikus ada paket tikus juga coba deh enggak mau enggak mau enggak mau karena kalau ada tikus masih ada ular iya bener iya bener harus hati-hati pokoknya fighting ya kita harus fighting semangat karena deg-degan ya kan ada ular nih bener tak buatnya ada sarangnya di dalam juga iya makanya harus hati-hati kita hati-hati makanya ayo udah masuk tadi udah dong udah ke atas udah besi-besi juga ini udah beres datas gimana sih segitu isinya jadi banyak nasi bekas ya jumur-jumur terus banyaknya juga banyak apa sih sampah plastik juga ada satu ruangan yang memang khusus sampah plastik kayak gitu itu bau-bau banget di atas bau dong tapi kamu enggak sih sedang-sedang keluarnya enggak enggak tahu enggak mau tahu juga enggak takut ya mungkin ada yuk pasti ada sih gua harus hati-hati papongnya di situ langsung keluar iya makanya itu dia kamu kemana sekarang nih ayo mau ngambil makan emang mau ngambil makan pakai sama apa sih sekarang ayam geprek dong oh tadi ada ekor ular lari ke dalam kelabang kalajeng kima udah banyak itu ekor ular itu dari mana ke mana itu ekor ularnya iya cuma ekor ularnya ada kelihatan segini tapi udah lari ke sana dari ruangan bagian mana itu ini bagian depan lari ke belakang lari ke belakang iya kecil apa gede itu atau dilihat iya baru ekornya kan ekor kecil iya enggak tahu besar kecilnya kelari ke belakang iya apa itu ular doang apa ada yang lain untuk sementara kelihatan baru itu aja sementara baru itu aja tapi kata ada kelajengking ya kalau kelajengking sama kelabang udah banyak itu udah banyak iya terus apa lagi Kang tikus tikus belum kelihatan kelihatan tadi ular doang ya kelihatan ya aduhnya harus safety nih iya kakang mungkin agak sini udah berani keliah melawan ular hahaha udah kita belum berani ini pemelawan ular tapi cembol baru satu doang ularnya iya kelihatannya sih cuma satu tapi belum tentu nanti kalau udah itu iya sih bener juga ya apalagi disana kan barangnya besar-besar nah itu harus lebih hati-hati bener juga sih aduh ini barang-barang ada barang-barang berharga juga ya kalau berharga kelihatannya nggak ada nggak ada ya ada kata handphone gitu ya itu mah kan handphone-handphone jadul dia kan pemulung jadi dipulungin wah minta hati nih teman-teman kata Kangnya tadi ada ular wah makasih Kang ya ini teman-teman di sini udah banyak kumpukan-kumpukan ya ini yang mau kita buang-buangin nih teman-teman insya Allah akan kita segera rapikan dan beres kanak katang banyak bagian nih wah dan juga banyak barang-barang ada buju-bajunya ada atas tas bekas ibu Umelda ya ini ada tas juga sih warna hijau nih oh udah banyak debu awas pas enggak kumpul singgung terdekatnya ada ular hah terdekatnya ada ular iya makanya bahaya men takut dari atas dari urangan ini ke belakang nah makanya hati-hati mas Eko ya oke siap tenang mas Eko mau ngapain ha mas Eko mau ngapain mau memberitahu teman-teman bahwa hari ini pekerjaan di rumah ibu Umelda belum bisa selesai iya masih banyak nih masih banyak banget belum di lantai atas juga iya oke mas Eko udah ke atas? belum buat video selanjutnya deh hahaha ekopedia hahaha oke teman-teman video gua di rumah ibu Umelda ada bakti ya pembersihan atau merapikan sampai sendulah aja karena merapikan rumah ibu Umelda gak bisa seharian guys karena banyak banget dengan sampah-sampahnya oke buat kalian jangan lupa subscribe like share dan komen dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan bantu share video ini ke semua sesuatu kalian cuy oke akhirnya kata gua jangan pamit pokoknya see you tomorrow salam dari Kabupaten Bandung Taman cepat ruyut indah let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati